Hai enaklah Oh mau lagi mau mau lagi mau lagi ya ya saksikan cara bikinnya ya teman-teman cek Assalamualaikum Bunda kali ini saya mau mereview cetakan kue atau cetakan biskuit merk Nagako ya ini meet-in Itali saya belinya itu dengan harga 44 beserta ongkirnya ya Pak ajar di dalamnya ini alatnya dari bahan stainless bunda ini kalau mau pakai dibuka diisi penuh lalu di krek ini untuk set pertama itu tipis yang kedua untuk agak tebal ya atau agak besar terus ada ini modelnya itu 20 ini bisa untuk bikin putu mayang bisa mie ayam bisa buat nastar gulung bisa ini ini ada buku petunjuk petunjuk pemakaian apa ini ada resep juga ininya ada empat yang satu dibawa judulnya ya kita mulai ya bikin kuenya bahan dasar adonan biskuit untuk bahan dasar adonan biskuit resep-resepnya itu gula halus ya Bunda gula halus 70 gram ini ini margarin ini tadi palmiah 50 gram terus butter 20 gram Bunda diaduk-aduk aja mau dimixer juga nggak apa-apa tapi saya suka diaduk-aduk aja aduk-aduk sampai putih Bunda bukan putih sih berubah warna gitu aja bahan lain itu telur satu butir pakai vanili atau vanilla setengah sendok teh ya Bunda ini terigunya kunci biru mereknya 125 gram terus ini maizena Bunda ini susu bubuk ya terus nanti itu garam garamnya sedikit aja pakai baking powder ya Bunda biar renyah baking powdernya segini aja Bunda enggak sampai setengah sendok teh ya saya campur bahan kering ya terigunya jangan lupa diaya tadi kalau mau warnanya cantik tambahin kuning ke warna kuning telur Hai aduk ya bahan keringnya masuknya bertahap ya Bunda terigunya bertahap ya hai 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 bila sudah enggak lengket di tangan terigunya di stop aja Hai jangan terlalu keras nanti enggak bisa keluar hai 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 ini dibuka ditarik dimasukin guna ini maaf ya karena syuting sendiri ini bekerja sendiri jadi ya maklum ya Bunda kekurangannya hai 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 coba ini hai 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 yang pertama dibuang hai 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 ini untuk apa ya untuk yuyu bisa akar kelapa bisa coba yang ini enggak pas ke kamera pakai ini pekerjaan kita itu jadi mudah ini bisa ini mencoba untuk bikin putu mayang ya bunda bisa juga untuk mie mie kuning kalau yang ini buat nastar yang papan itu ya bunda nastar papan ini untuk nastar gulung ya jadi ini satu cetakan buat banyak macam ya bunda kali ini loyangnya saya tidak olesi margarin ya bunda sebenarnya loyang yang tadi itu tidak saya oles margarin cuma bekasnya bikin kemarin itu itu kadang itu nempel di cetakannya kalau enggak pakai margarin itu enak itu enak itu loh juga kalau nekan sedikit aja itu jadi kecil-kecil kalau ditekan apa ya ngeget istilahnya apa itu besar jadi ya tek gitu aja tek oh bagus ya dan kalau membuka ini apa ya ada geriginya ini di itu ada gerigi ini loh ya ini kalau membuka ini diputer nah diisi tapi kalau siap ini sejajar dengan ini ya bunda udah itu aja ya tipsnya udah disiapkan ovennya ya dipanasin dulu selama 10 menit terus saya pakai api atas bawah selama 30 menit dengan temperatur 140 aja karena kemarin saya mencoba 150 itu agak-agak gosong gitu loh pinggirnya ini udah siap bunda ini saya coba menghias dengan selai ya biasanya kan di oven dulu baru dihias ya ini saya coba sekaligus ini dua bunda pakai api atas bawah sudah matang ya bunda cantik ya dia harum banget like, komen, dan subscribe